bagaimana hukumnya jika ada seseorang yang kita tahu dia seorang muslim seorang islam yang beragam islam tapi kesahariannya kita tidak pernah lihat dia sholat di malam itu dan kita tidak menekafirkan secara mu'ayyan tapi ketika dia meninggal, bolehkah kita mensolatinya karena kita ingin meraih pahala untuk mensolati orang yang meninggal dunia dan itu pertanyaan bertanggung, Ustaz dan bagaimana hukumnya ketika kita tidak melaksanakan sholat dan orang yang tidak melaksanakan sholat kan dihukumnya kafir pertanyaan yang kedua itu tadi yang kedua Pak dua aja sudah saya baik baik terkait terkait dengan sholat memang sholat itu perkara besar di dalam agama ya tonggak agama inti dari keislaman bahkan kata Abdullah ibn syakik dari tabiin kanu'la ya rauna syai'an minal amali tarquh kufrun illa sholat adalah para sahabat, para tabiin para orang di masa itu mereka tidak melihat ada amalan kalau ditinggalkan itu menjadi kekafiran kecuali sholat jadi pendapat di kalangan para sahabat dan tabiin meninggalkan sholat itu membatalkan keislaman itu yang saya jalan dengan ayat-ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kalau mereka bertobat menegakkan sholat mengeluarkan zakat maka mereka saudara kalian dalam agama kata para ulama berarti kalau dia tidak sholat bukan saudara kita dalam agama ketika Allah sebutkan tentang penduduk neraka kenapa kalian berada di dalam neraka sakar maka jawaban orang-orang di dalam neraka yang paling pertama kami dulu orang yang tidak pernah sholat itu jawaban mereka yang pertama dan di dalam hadith Jabir ruwet muslim Rasulullah s.a.w. bersabda hal yang membedakan antara kami dan orang-orang kafir adalah sholat siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir iya karena itu pembahasan sholat itu bukan masalah sederhana terkait dengan masalah pembatalkan keislaman yang konsekuensinya memang seperti itu kalau tidak pernah sholat sama sekali maka itu artinya kita tidak mensolatinya tidak mensolatinya semoga Allah memberi taufik kepada semuanya